Terkesan itu Pak, baik kita di lepangan, baik kita bagaimana itu Pak, gantel kita gitu Pak Saya paling terkesan dengan teman-teman karena kita berbeda keyakinan dan itu tidak di bawah-bawah, tidak didampakkan itu perbedaan keyakinan itu saya diterima apa adanya Saya adalah seorang Kristen dan diterima oleh teman-teman saya yang adalah orang-orang Islam dan dosa-dosa saya adalah orang Islam Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Pandri Wilbek dengan channel inspirasi kita semua Oke teman-teman semuanya, kali ini kita akan berbicara ini dengan seorang dokter yang baru saja tersenyum di dokter Dan tadi kita telah menyaksikan bagaimana sidang promosi dokter jadi Pak Fam Ini merupakan rekan kami dari pendidikan konselor dulunya dan sekarang juga jadi kau setuju Pak, ini kita membincang-bincang nih Pak, membincang-bincang adalah artian kita ngobrol bersantai ya Pak Untuk memotivasi bagaimana dalam menuntut ilmu, bagaimana langkah dia untuk bisa sukses dan langkah dia bisa memajukan pendidikan dengan cita-cita sebenarnya Nah, tentu ada terpikir nih Pak Bapak ini asal dimana sih Pak? Nama lengkapnya asal dimana gitu Pak? Oh ini asal saya dari Nias, Sumatera Utara Nama asal saya adalah Famahata Laseh Saya adalah seorang dosen Dan memang cita-cita saya sejak SD, kelas 5 SD Saya sudah bersumpah untuk diri sendiri, berjanji untuk diri sendiri Dengan sumpah diri sendiri bahwa saya akan melanjutkan pendidikan sampai habis Berarti bersumpah waktu kecil ya Pak? Sumpah untuk diri sendiri Iya Dan itu harus dipenuhi, kalau itu namanya sumpah itu harus dipenuhi Iya Jadi ini makanya walaupun saya sudah seperti ini Karena sumpah waktu kecil itu masih ternyanyian dan harus penuhi Jadi sekolah, pokoknya sekolah sampai habis sekolah Dan habis sekolah itu sampai S3 Gak ada di atas itu lagi Gak ada sekolah di atas itu lagi Jadi itu saya sejak dari kecil sudah meniakkan itu Bahwa saya mau sekolah sampai habis setinggi-tingginya Berarti dari kecil sudah ditanamkan niat betul-betul ya Pak Wah ini keren nih Ini tuh teman-teman semuanya Berarti Pak Pam ini sudah dari kecil sudah menandang ke niat ini Bahwa saya ingin sekolah setinggi-tingginya Oke Pak Pam Untuk bisnis sekolah itu kan banyak itu Pak Pam Saya menurut biasa manggil dulu dengan Pak Pam ya Karena waktu dulu pernah satu kelas dipilihkan konsulat Ada nih Pak Pam Teman-teman kita yang sedang berjuang ini Kadang ada perjuangan itu diambal Dibatasi dengan pelang semangat Nah pertanyaannya Pak Pam Apa sih motivasi Pak Pam Teman-teman kita yang sedang berjuang Motivasi saya karena saya sudah niatkan dari kecil Bahwa akan sekolah sampai setinggi-tingginya Dan niat itu tidak berjalan mulus dengan baik Karena saya ini banyak sekali putus-putus sekolah Sambung lagi putus sekolah Karena saya sejak SMP itu adalah bekerja Untuk membiayai diri sendiri SMA bekerja untuk membiayai diri sendiri Untuk cari uang kuliah Dan tidak sanggup lagi melanjutkan ke S1 Ya dan itu sebabnya tabung-tabung uang Setelah cukup uang dan lanjutkan Putus lagi cari uang lagi Memungkinkan ada uang Lanjutkan lagi sampai ke S2 Dan lama setelah S2 Bekerja lagi sebagai user Dan ya syukur kepada Tuhan Ada kesempatan bisa melanjutkan S3 dengan biaya Beasiswa dari Diktir Nah jadi saya lanjutkan Karena ada kesempatan Ada kesempatan untuk uang Saya ambil itu Walaupun sudah begini Umur saya sekarang Saya tidak mau berdiri Itu Bapak tadi menyebut Bahwa sebenarnya Bapak pernah jadi dosen Itu dosen di mana Dosen di Iqib Gunung Setoli Iqib Gunung Setoli Di Nias Sumatera Utara yang sudah berdiri Sejak tahun 1965 Itu pergulangan tinggi Di sana Oke Jadi ketika jadi dosen Dapat beasiswa doktor Lanjut ke UMP Iya Nah dulu kita pernah juga cerita ya Pak Mungkin teman-teman yang menonton tahu Bapak pernah dulu mengambil S1 yang pertama itu Pak Nah satu pertama itu jurusannya apa itu Pak Dan di UMP kan melanjutkan S1 yang kedua Kemudian sudah ceritanya itu Pak Saya ini kan latar belakang pendidikan saya Setelah SMA itu sekolah Alkitab Dan melanjutkan ketiga pergulangan tinggi Yaitu sekolah tinggi Teologi jurusan Teologi praktikal Dan saya tamat dari Ini di Jakarta Saya tamat S1 pertama itu Langsung saya lanjutkan S2 Di Namanya waktu itu Iqibadam Program Pasal Sarjana Iqibadam Tahun 1999 Itu di Saya ambil S2 Karena Saya dulu Suka itu kuliah itu Karena saya sering lewat disini Ada pelayanan saya Di Gereja dan Sering lewat disini Dalam hati saya Kapan saya bisa sekolah di Iqibadam ini Nah ternyata Apakah bisa saya Atau kembali ke S1 lagi Atau Langsung ke S2 Apa diterima Setelah tanya-tanya Di 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 Pasal Sarjana Ternyata bisa Ya Tamatan S1 Teologi bisa diterima Di Mengadu S2 Di Program Pasal Sarjana Iqibadam Saat itu Dan Syukur Saya lulus testing Masuk S2 Yaitu Pada Jurusan Bimbingan Dan Konsul Dan Setelah tamat S2 Langsung saya diterima Jadi dosen Iqib Gunung S2 Berarti latar belakang S1 Yaitu Dari Teologi Oke teman-teman semuanya Sekitar informasi Ada sedikit Teologi ini Kalau Kebetulan kami Berbeda Tapi Tidak mengandang itu Teologi ini Sama dengan artian Kalau dalam Islam Itu sama pendidikan agama Islam Ya sama Itu seperti itu Tapi Karena di agamanya Pak Fam Itu namanya Teologi Baru setelah itu Mambil S2 Sambil S2 S2 BK Bimbingan Dulu Kita juga pernah cerita-cerita itu Pak Ketika Bapak ngambil S2 Bapak ngambil S1 Ini gimana Pak cerita ini Ini kan S1 nya dua kali ini Ketika sedang S3 Ketika sedang S3 Oh Sedang S3 Berarti S2 nya habis Sudah selesai Sudah selesai Sekarang sedang tugas belajar S3 Jadi saya manfaatkan itu biaya yang Dari pemerintah itu Untuk mengambil S1 ke 2 kembali Agar linear ini S1 S2 S3 Jadi saya ambil S1 ke 2 jurusan pembimbingan dan Conseling Oh Dan selanjutnya Saya ambil Pendidikan profesi Conselor Iya iya betul Nah jadi Sudah 2 jajah saya Aproles sebelum tambah S3 Berarti dari Lulus S2 Langsung S3 Dari S3 itu ambil S1 ke 2 Dan Pendidikan profesi Sejalan semua Sudah selesai Sudah selesai Nah sekarang tinggal Tinggal Ini mau menyelesaikan S3 sekarang Sembaring ambil S3 Benar juga ambil Pendidikan profesi Conselor ya Pak S1 ke 2 Langsung Profesi Oke Pak Dulu kita kan pernah Satu kelas itu Di pendidikan Conselor itu Pak Tentu Banyak hal-hal yang luar biasa itu Pak Seperti kenangan Nah bener Bapak ini Pak Selama kita bergaul Dalam pendidikan profesi Di konsulor itu Pak Apa sih Pak Kenangan Kenangan yang berkesan itu Pak Baik kita di lepangan Baik kita dari mana Itu Pak Yang secara positifnya Yang pernah dapat Yang terkita gitu Pak Saya paling terkesan Dengan teman-teman Karena kita berbeda Keyakinan Dan itu tidak Itu tidak Di bawah-bawah Itu tidak didampakkan Itu perbedaan Keyakinan itu Saya diterima Apa adanya Saya adalah seorang Kristen Dan diterima oleh Teman-teman saya Yang adalah Orang-orang Islam Dan dosa-dosa saya Orang Islam Dan mereka Menerima Saya apa adanya Dan tidak Menampakkan perbedaan itu Tidak ada kefanatikan Ini yang namanya Bindang Kapital Ika Ya Ya Saya senang Makanya saya Senang kuliah di Sumatera Barat ini Justru karena Berbeda itu Saya senang Karena Perbedaan kita itu Diterima Tidak 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 dipermasalahkan Keyakinan Tidak Tidak Itu yang terkesan Saya lebih suka Kuliah di Sumatera Barat Ini Seperti itu Ini pertanyaan terakhir Pertanyaan terakhir Bapak kan sudah Mendapatkan Gelah Doktor Ini Ya Gelah Doktor Nah Apa ini Pak Tesan Motivasi Untuk generasi muda Yang sedap Berjuang Baik itu Dekat S1 S2 S3 Mungkin Adik-adik bapak atau Anak-anak bapak gitu ya Untuk bisa Lebih Giat lagi itu Pak Apa sih motivasi dari bapak ini Ya Saya Mengharapkan Ini generasi baru ini Anak-anak muda ini Agar Sekolah Seperti saya ini Saya ambil niat dulu Bahwa Mau sekolah sampai Setinggi-tingginya Sampai akhir Sekolah itu sampai tidak ada lagi Ya Sampai habis Sampai habis itu S3 Ya Jangan berhenti Walaupun tidak sanggup Kalau tidak sanggup Ya bekerja di sini Tabuk uang Dan Ada kesempatan Ambil lagi Jangan Jangan bilang Sudah terlambat Saya bagi saya Tidak ada istilah terlambat Dan Semangat saya Sebenarnya itu Tidak kalah dengan Semangat anak-anak muda itu Yang Yang masih SMA itu Saya lebih semangat Daripada mereka Jamin itu Lebih semangat daripada Anak-anak muda yang masih SMA Lebih tinggi Motivasi saya Untuk Belajar itu Jadi Walaupun banyak tantangan Bukan sedikit tantangan Tentangan sekolah ini Bukan maik Tetapi Ada aja jalannya nanti Sehingga Sekolah ini bisa diselesaikan Ada aja jalannya Nanti saat-saat Krisis Tidak ada Sampai Tidak ada uang kuliah Ada aja jalannya nanti Dari Tuhan Tuhan bukakan jalan Sehingga Studi ini bisa diselesaikan Dan saya yakin S3 ini juga Tidak lama lagi Akan segera Diselesaikan Dalam bulannya Baik Pak Terima kasih Pak Untuk waktunya Saya lagi Saya cakap selamat Bapak-bapak Yang telah luar biasa Ini dalam Bidang pendidikan ini Bapak Dan Banyak juga kenangan Yang kita dapatkan Dari Bapak itu Terutama bagi saya Pribadi gitu Pak Tengah semangat Yang sangat luar biasa Ini Pak Yang sangat bisa Memotivasi diri Pribadi saya Walaupun dalam keadaan Pandemi Covid-19 ini Tapi tetap semangat Tidak mengoyahkan Bagaimana bentuk Kendara-kendara Akademisi ini Pak Mudah-mudahan Kita bersama-sama Bisa lebih Memotivasi Anak muda Yang sedang menonton Ini Siapapun Dari teman-teman Walaupun dalam keadaan Dan Gimana Latar belakangnya Yang namanya pendidikan Yang namanya belajar Itu Tidak ada masalah Tidak ada Henti-hentinya Seperti mana Tadi Jadi Sangat luar biasa Beliau menanamkan Niat Dari kecil Sampai sekarang Beliau telah Berhasil Mendapatkan Doktor Pak Mahathur Laseh SPD Kita berikan selamat Untuk Bapak Oke Bapak Terima kasih Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax